Halo guys, selamat siang, eh selamat pagi, well it's still 11.30, selamat siang biasanya di Indonesia tapi di negara barat sana masih selamat pagi, mata juga ini masih bengkak, hal yang saya ingin bicarakan sekarang mengenai pertukaran tambah motor di DM, banyak sekali yang bertanya dan ini saya bilang banyak banget yang bertanya nih ya mengenai tukar tambah, kebetulan kan kita di DM ini jual Kawasaki dan Yamaha baru, dan kita kebetulan memang melakukan program tukar tambah, dimana kamu bisa upgrade, contohnya kalau kamu memakai 150 sport, bisa upgrade ke 250 sport, baik itu di motor second kita atau di motor baru kita, kita juga kebetulan ada Moges second, kemarin waktu kita ada stok ER6, banyak banget yang pengen tukar tambah, minja 250, nah ini mungkin masih banyak yang belum paham, tukar tambah itu dimana tukar tambah itu kita itu membeli motor dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat dengan harga yang tertentu, dimana harga itu harus diposisikan dimana nantinya kami itu di DM itu bisa juga menjual dan dalam posisi cuan, ya tentunya kita tidak kerja untuk gratis ya kalau kita ngomong motor 150 cc, 250 cc itu cuannya gak gede kok, gak gede, paling besar itu, paling besar ya setau saya yang 250 cc itu 5 juta, cuannya motor kecil ya 150 cc antara 2 sampai 5 juta, jadi kalau kita nego, nego harga nih, nego harga banyak nih konsumen nih, calon konsumen yang bilang, aduh saya jual dulu deh, harga penawarnya terlalu rendah atau kurang-kurang cocok nah ini saya bilangin sama you guys ya, antara kita terlalu rendah, contoh kita-kita ambil aja ini, kita ambil contoh R15 yang mau upgrade ke R25 menjadi R250 dimana selisih harga itu kadang-kadang hanya 2-3 juta gitu loh, saya tawarin sekian, konsumen maunya sekian hanya selisih 2-3 juta padahal sebenarnya 2-3 juta itu bisa nanti menjadi cuannya kami, tetapi bayangin gak guys ya, 2-3 juta itu kamu tidak perlu repot di php-in konsumen yang namanya di php itu kita udah sering, kita udah perpengalaman, tapi karena kita memang bisnisnya menjual retail di php konsumen itu sudah biasa, tetapi kalian-kalian yang pemakaian langsung, yang user, yang end user, yang pemakaian motor itu langsung yang namanya di php itu biasanya udah langsung muncul, muncul di metros, waduh di php-in, janjiin, karena janjian sama konsumen tidak gampang apalagi kalau kamu yang kerja, yang kuliah, janjinya siang malam, janjinya siang, janjinya malam, tidak datang, tidak datang, malah kamu malah kegiatan kamu jadi terhalang, apa yang kamu harus lakukan, pekerjaan yang kamu harus lakukan jadinya terlupa tidak jadi karena janjian sama konsumen, tetapi tidak jadi datang jadi selisih 2-3 juta itu sebenarnya tidak ada artinya, karena kenapa kalau kamu contoh nih, kita selisih 3 juta nih, yaudah deh, saya gak apa-apa, saya jual ke Broron, nanti Broron bisa menjual, bisa cuan 2-3, mungkin bahkan 4 juta syukur, terima kasih Broron tapi kamu tidak pusing di php-in konsumen, kamu tidak pusing nanti di nego lagi, itu pusing loh nego sama konsumen itu pusing, apalagi namanya end user kalau saya sih dari awal memang di DM itu hampir tidak ada nego memang udah, udah memang gitu dari dulu, saya udah terapkan di DM itu belanjanya itu tidak ada nego-nego ya apalagi barang-barang baru itu gak ada nego tetapi di otaknya orang Indonesia, kalau sudah contohnya beli mobil bekas, motor bekas itu beli mobil barunya nego, ya, nah apalagi motor bekas ya, time is money guys, time is money, waktu kamu itu ada nilainya juga kalau kamu bisa semuanya beres dalam satu langkah saya bilangin dalam satu langkah makanya saya bikin DM sedemikian rupa dimana kamu bisa membeli motor, membeli aksesoris, membeli aparel di satu tempat karena kamu bisa melakukan satu langkah kamu bisa melakukan 3-4 transaksi dalam satu langkah ya, 3-4 transaksi dalam satu langkah ini nih, kayak Bro Eril nih susah nego sama dia, takut dikutuk ya, jadi aduh, saya mikir, aduh berorong gak deh saya jual dulu deh, percaya deh lu jual dulu, selisih 2-3 juta lu bikin stres, lu ngapain lu selisih 2-3 juta lu kirim motor lu ke gue lu kirim surat-suratnya gue kirim ke lu motor yang lu inginkan udah selesai selesai, bahkan bisa selesai dalam 24 jam sekali langkah, sekali lu bilang oke, deal Bro Ron, kita deal selesai tetapi kalau kamu mesti pusing yaudah deh, saya jual dulu Bro Ron berarti apa? kamu iklanin kamu foto-foto dulu kamu iklanin di Instagram kamu iklanin di OLX kamu iklanin dimanapun di Facebook dan lain-lain habis itu nunggu orang telepon tergantung kamu punya network seberapa besar kamu punya friends seberapa banyak follower yang kamu miliki followernya saya Bro Ron aja sendiri akum pribadi 37 ribu followernya DM ada hampir 80 ribu kamu saya sekali posting bisa 37 ribu orang yang lihat DM sekali posting bisa 80 ribu orang yang lihat nah kamu sekali posting berapa follower kamu berapa friend kamu di Facebook berapa dan kamu tau gak di algoritm Facebook kalau orang jarang komentar di postingan kamu itu postingan kamu berikut-berikutnya orang itu belum tentu bisa lihat ngerti gak? di Facebook itu bukan seperti Instagram Instagram kita bisa scroll-scroll-scroll-scroll-scroll yang jarang kita komentar bahkan teman follower yang kita orang yang kita follow jarang kita komentar tidak pernah kita komentar pasti akan muncul kita ke scroll tapi kalau di Facebook friend yang tidak pernah kamu komentar belum tentu tembus belum tentu kelihatan di timeline kamu belum tentu juga dia akan lihat kamu punya iklan nah bayangin kamu mesti ngurus semua itu hanya selisih 2-3 juta damn time is money guys jadi jangan terlalu mikirin yes cuan gue gue kasih tau 150 cc gue cuan gue 2-3 juta 250 cc mungkin 5 juta mungkin ya sometimes tapi kadang-kadang 2-3 juta deh moge mungkin maybe 5-7 kadang-kadang 10 juta kalau moge lu udah tau tapi itu hak gue itu udah wajar kenapa gue harus bayar gedung gue harus bayar sewa gue harus bayar gaji gue harus bayar listrik listrik gue aja jadi DM-in yang baru sekarang ini 1 juta per minggu udah sebab 4 million a month ada overhead ya jadi cuan itu sebagai dealer seller itu wajar wajar jadi jangan terlalu mikirin hal-hal yang kecil dimana nanti kamu tuh stress sendiri ya hal yang kecil lah kalau kalau kamu berpikir 2-3 juta itu gede guys jangan upgrade kalau 2-3 juta itu sangat bermilai bahwa kamu jangan upgrade motor karena kenapa kalau kamu upgrade itu kan nanti kalau sudah kita ngomong sport itu kan hobi itu semua barang itu depresiasi 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 jadi kalau terlalu mikirin hal-hal yang kecil you are wasting your mind udah energi ya energi pikiran aduh gue mikirin 2-3 juta lu tau gak gue beli mobil ternyata yang gue beli mobil yang gue beli itu challenge itu agak tinggi tapi gue gak terlalu mikirin mungkin di tempat lain gue bisa dapat selisih harga 50 juta tapi gue gak mikirin kenapa karena itu hobi gue bisa nikmatin mobilnya jadi gue gak mikirin hal-hal yang kecil gue akan fokus waktu yang ada di tangan gue sekarang untuk mencari cuan baru gue gak terlalu mikirin selisihnya nah lu juga lu kalau mau tukar tambah motor lu mau upgrade lu jangan terlalu mikirin selisihnya itu selisih itu gak ada artinya because you are upgrading upgrading kalau kamu mikirin 2-3 jutanya dong jangan dijual mikir motornya jangan dijual itu aja ya so tapi kalau kamu orangnya sabaran ya sabaran banget mau di php-in ya no problem itu pilihan kamu so it's all about choice ini semua it's all about choice dan tahu membaca menganalisa waktuku berharga ya jadi biarkan saja berorongnya jualin oke guys so so next time kalau kita ada negosiasi cuannya dealer itu gak gede kita harus main quantity kita harus main quantity ya jadi ingat ya di DM lu bisa tukar tabah motor lu bisa upgrade motor bahkan downgrade juga motor itu yang ER6 kuning yang terakhir itu itu sebenarnya downgrade kenapa dia dari Mogi Sport Naked Sport dia itu beli X-Max dia malah dapat cashback dia beli X-Max dia ada cashback dari kita karena nilai nilai ER6 nya lebih tinggi dibanding dia punya salam balik Bro Budi dari Kemang salam balik dari Cakum nilai X-Max nya lebih rendah dibanding dia punya ER6 so you know it's guys gak usah terlalu mikirin selisihnya gue juga gak terlalu mikirin selisihnya kayak orang berdebat-berdebat gak jadi beli gara-gara gak mau gak dapat diskon 5% like what the hell gara-gara 5% lu kok gak mau beli guys kalau 5% itu berharga bagi lu jangan belanja jangan jajan jangan jajan di DM karena di DM itu jualan barang premium you know what premium good quality products baik itu motornya baik itu aksesorisnya baik itu aparelnya kita jualan yang berkualitas oke guys gue hanya pengen ngomongin itu aja kalau kamu yang telat hari ini yang telat nonton ini ya bisa nonton ulang nanti atau nonton di ini gue uploadnya nanti di BRTV deh BroRoundTV ya oke guys thank you have a good day dan nanti sesi tanya jawab sesudah makan siang ya mungkin jam 1 world life again thank you guys bye bye bye